kemudian yang terakhir kami mengharapkan bahwa nanti setelah dari SMP, siswa-siswi kami mempunyai keterampilan berbahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi secara lancar, itu mimpi kami maka dari itu kami bekerjasama dengan pihak TISKES disini sudah ada Pak Handi selamat datang Pak Handi dari pihak TISKES selamat pagi Bapak Ibu semua ya juga nanti Jenya pernah ya Pak Handi betulan karena Mr. Kennya ini baru aja kena COVID di US, kemudian juga Mr. Brain juga sama kena COVID, jadi kita untuk sementara gantikan dulu oleh quality manager sekaligus dia juga yang biasa untuk berkoordinasi dengan teacher-teacher dari native-nya, ini Miss Jenna Abraham jadi sama aja sih sebenarnya ya siap, siap terima kasih Pak Handi jadi apakah bisa dimulai sekarang atau seperti apa Pak Handi? kita akan menunggu di jam 10 tapi mungkin boleh saya akan setel video dulu mungkin saya perkenaan dulu aja sedikit ya Pak thank you so much Mr. Handi good morning oke, oke good morning semuanya terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya di pagi hari ini ibu bapak semua dan adik-adik mungkin yang telah join perkenalkan ini nama saya ini adalah Handi dan saya ini sebagai account manager dari Teach Cash with Oxford di my head office kami di Jakarta tapi saya ini kebetulan yang akan membantu untuk pelaksanaan dan implementasi yang ada di West Java ini di Jawa Barat termasuk di SMP sangat ready Resinda ini nah saya ini bekerja di perusahaan namanya PT Indomobil Edukasi Utama dan kita ini membawa sebuah program yang tadi Mr. Handi jelaskan program kita adalah Teach Cash with Oxford yang fokusnya ini memang lebih berfokus pada conversation bahasa Inggris jadi kalau mungkin misalnya Miss Erna biasa ngejarin yang fokusnya ini lebih berfokus pada conversation meskipun bahasa Inggris mencoba untuk men trigger anak-anak misalnya bahasa Inggris kadang anak-anak suka tetap malu gitu ya tetap ngomongnya bahasa Indonesia sebenarnya Miss Erna pun bahasa Inggrisnya bagus cuman kemauan anaknya kalau misalkan sama sama kita-kita gitu biasanya sama gak sama bule itu kadang kurang kepancing gitu jadi kita disini ngebawa solusi untuk ngebantu Miss Erna juga gitu mengajarin bahasa Inggrisnya jangan menghadirkan guru native dari US nah mungkin saya akan share video aja sambil menunggu dari Miss Erna masuk jadi sebenarnya gambaran besar dari program kita ini seperti apa apabila sudah terlihat saya akan selamat menunggu di currently at a crossroads. Over the next 20 years, Indonesia will transform into a true global economy. Global investors are coming to Indonesia, and the need for English has never been greater here. Those who are able to communicate in English will participate and benefit from this opportunity. With globalization already happening, Indonesian needs of English proficiency is crucial for their success. Meanwhile, the English learning method we find in Indonesia is very grammar-centric, which leads students into fear of making grammar mistakes so that they avoid conversation. Anyone else want to introduce themselves? All right. My name is Clara. I like your singing. I like singing, too. Nice job! Next, gymnastics. Gymnastics! Very nice job! That's when we meet TeachCast with Oxford. Hi! Welcome to TeachCast! Hi! I love to be part of this class. Yeah. In early class, we don't know each other. We're not too much talking. Uh-huh. We're just silent. We are passive. But by going to class, we engage, we know each other, we're talking, we share everything. TeachCast provides an English learning program, which emphasized on real-world communication skill, so that students learn not only how to speak, but to equip them well in the real world. From conversational English, the student needs in day-to-day life. To persuasive English, they can use in meetings, negotiations, and discussions. Oxford University Press, which is a department of the University of Oxford, is delighted to partner with TeachCast in bringing a truly unique English learning experience to students across the world in the form of our TeachCast with Oxford English learning solution. This solution will help to change the lives of students across the world by allowing them to improve their English fluency and so better participate in the global economy. It's now your time to learn with TeachCast and brighten your future. Thank you. Ya, jadi itu sekian adalah video dari program kami, TeachCast with Oxford. sebentar, apakah Miss Jenna sudah join oke Miss Jenna is here so, how are you, Jenna? I'm great thank you for having me katanya Miss Jenna adalah kalian yang baik dan terima kasih atas kesempatannya kali ini oke, Jenna, so are we good to go right now? we are oke selamat pagi, everyone selamat pagi good morning it's so nice to meet you selamat pagi sangat senang sekali bertemu dengan Bapak-Ibu semua alright, so thank you very much for letting me come and speak with you today this is really exciting my name is Jenna Abraham terima kasih Bapak-Ibu atas kesempatannya di kali ini saya sangat senang sekali nama saya adalah Jenna Abraham oke, I am the training and quality and content manager with TeachCast and my job and my job is to make sure that classes go smoothly that teachers are teaching the way our clients would like and to just make sure that our clients get what they need jadi pekerjaan saya ini job description adalah ke training kemudian untuk quality terus juga untuk content dan sebagai manajernya dan kemudian saya harus make sure agar kelas-kelas dapat berjalan dengan baik berjalan dengan lancar jadi kalau ada misalkan kendala nanti diobrolinya ke saya jadi saya yang mengatur semua itu ok so our program is a really great program because English is such an important part of everything global around the world so this is why it's so important for your students for your children to learn English for anyone to learn English jadi program kita ini adalah program yang sangat baik Bapak Ibu karena kalau kita melihat bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi sebuah bagian yang global dan hal itu sangat penting karena kedepannya kita pastinya harus menggunakan bahasa Inggris ini so as you know English is a global language it is spoken across the world at least one out of five people in the world speak English so no matter where you go or who you meet there is a large chance that you will meet someone who speaks English which makes English very important to know for communication whether you're traveling or whether you are working ya jadi karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional atau global yang kita tahu makanya 1 per 5 orang di dunia ini kita menggunakan bahasa Inggris jadi mau kemanapun kita pergi misalkan kita traveling ataupun kita pergi ke suatu tempat ketemu orang orang baru orang orang asing baru kebanyakan kita harus menggunakan bahasa Inggris and of course English is the language of opportunity if you know English it is more likely you will be able to get a job that you would like it gives you opportunities in other companies working in multicultural companies multinational companies it gives you opportunities to work abroad so of course knowing English gives our students our children better opportunities to be able to work and be able to have a better life so dengan kita memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik kita memiliki kesempatan yang lebih banyak kesempatan lebih banyak ini contohnya adalah kesempatan untuk bekerja bekerja di perusahaan asing mungkin bekerja di perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan asing yang budayanya ini berbeda mungkin dan disitu kita akan bisa berbaur dengan mereka yang menggunakan bahasa Inggris begitu jadi dengan adanya kemampuan kita berbahasa Inggris kesempatan yang muncul pastinya akan banyak dimana di pekerjaan pun pastinya gaji kita tidak mungkin sama dengan orang-orang yang dapat hanya berbahasa Indonesia saja pasti dengan kemampuan bahasa Inggris kita akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan juga payment gajinya juga lebih tinggi kemudian juga pastinya kehidupan kita akan lebih baik ke depan dan tentu saja Inggris adalah bahasa sains dan mat dan internet jadi pelajar yang ingin seperti medis dan matematik dan apa-apa di internet atau apa-apa digital tersebut harus belajar inggris untuk berkata berkata dengan orang lain dalam bidang jadi itu itu adalah yang sangat baik bagaimana kita ingin mengajari inggris inggris dan bagaimana bisa improve kehidupan hidup kita harus belajar bahasa inggris ini sehingga kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan juga beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan kita yang ada di bidang masing-masing ini ini That is why we partner with the best so that we can bring your students the best opportunities. So, this is why we want to partner with you, with your students, so that we can bring the best of TeachCast, the best of Oxford, so that we can bring it into your schools and into your students' education so that they can have the opportunities that they deserve going forward in their lives. So, we are very excited and happy, Bapak Ibu, because we are able to work together with SMP Ignatius Slametri Adirya Sindha. And that's why I'm excited to meet everyone here. If you have any questions, please ask. So, because of that, I'm very excited to meet you here, meet you all, and if there are a few questions, maybe two or three, because maybe in the U.S. it's quite late, can you ask us to ask us to translate it to you, Bapak Ibu? Or if you want to go straight, communicate with Jaina with English, you can also ask us to ask us to ask us. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Atau Miss Erna mungkin? Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. My question is to Jaina. Before that, thank you so much for giving us the opportunity to be able to work together with this cast. And we are so happy with that, because our teachers need kind of sparring partners in that motivation to talk to foreigners, because in our region here in Krawal, we serve the meaning of foreigners, so we cannot speak English foreigners here. So, my question to you, how can I motivate my students? Because, especially for the beginners or the grade 7 students, most of them are so passive, so how can I try to motivate them to speak? Thank you so much, Jaina. You're welcome. I think the best motivation for students to learn English or anything is to have fun. And that's what we do in our English classes with our students is to make sure that while we're teaching, we're playing games, we're doing activities, we're having fun conversation, so that it doesn't feel like work, it feels like fun. Okay. Akan saya bantu translation dulu ya. Tadi mungkin pertanyaan dari Miss Erna itu, bagaimana caranya agar anak-anak ini termotivasi untuk belajar bahasa Inggris? Tidak bosan gitu, apalagi sekarang zamannya ini anak-anak belajar online di rumah. Nah, tadi Miss Jaina udah jawab, jadi memang cara yang paling gampang untuk anak-anak dapat belajar bahasa Inggris adalah mengajarkan dengan cara yang asik gitu, dengan cara yang fun. Oleh karena itu sebenarnya, teach case hadir di sini. Jadi, teach case ini nanti ada beberapa games, mungkin ada juga quiz yang akan diberikan kepada anak-anak, di mana nanti anak-anak ngerasanya itu, ini tuh bukan cuman belajar, tapi juga belajar sambil bermain. Jadi, di situ pasti akan membantu anak-anak untuk lebih memotivasi, untuk semangat gitu belajar bahasa Inggrisnya, nanti juga dibantu, disupport juga oleh Miss Erna. Seperti itu. Thank you so much. You're welcome. I think grammar is fun. And I want students to have fun with grammar too. Kata Miss Jaina, sebenarnya grammar juga menyenangkan gitu ya, dan Miss Jaina juga pengen agar murid-murid juga belajar grammar juga, tapi mungkin kita biasanya nanti lebih conversation. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti saya akan bantu untuk translate. May I ask some question, Mr. Handy, to Mrs. Handy. Okay. Okay. I want to ask about the curriculum program from Multicash, it's the same between grade 7, 9, and 8. I mean, because we have a three grade, it's the same program for each grade. That's enough. so you have grades seven eight and nine yes okay so yes we have a different uh curricula for each uh grade for each so they go in levels um and so of course we try to make this as tailored to our uh our clients as possible um so that you can either have them take a placement test and be put into a level or we will also allow you to divide them up into groups seven eight and nine and then assign them a level uh to the groups that you would like okay jadi tadi pertanyaan dari misiska bagaimana kurikulum yang akan digunakan untuk kelas tujuh kelas delapan dan kelas sembilan karena itu kan pasti levelnya yang berbeda tadi misalnya udah jawab jadi um nanti um biasanya kita ini um ada placement test ataupun um kita langsung ke grup-grupkan tapi untuk unit SMP biasanya kita udah um grupin masing-masing jadi jangan khawatir untuk setiap levelnya setiap um kelas tujuh ataupun kelas delapan kelas sembilan itu materinya akan berbeda-beda dan um itu materinya udah kita rancang khusus um dengan Oxford 3 udah kita discuss bareng-bareng um nanti pastinya akan naik um setiap levelnya dan kita juga emang udah eh merancang itu sedemikian rupas supaya orang Indonesia ini gampang gitu untuk um belajarnya oke oke tadi dari um mungkin dari Ignatius sama Triadi Resinda dari SMP-nya udah nih dari para gurunya dan kepala sekolah dan kemudian um siapa tahu dari orang tua murid mungkin ada yang ingin bertanya ke Miss Jane langsung sebelum Miss Jane nyalif karena kebetulan di US-nya udah cukup belarut gitu mungkin ada mungkin um bapak ibu ataupun adik-adik oke oke i guess uh we have no other questions jenna jenna do you need me for anything else um i guess um you can yeah you can move out yeah it's it's enough thank you so much it was so nice to meet everyone thank you thank you Miss Jane terima kasih bye 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 oke jadi um tadi udah perkenaan singkat dari Miss Jane mengenai programnya seperti apa um nah sekarang saya akan share screen dan saya akan jelaskan um lebih detailnya mengenai program t-scash talk seperti ini jadi um mungkin dari bapak ibu semua nih masih bingung ya um sebenarnya ini PT Indomobil ini perusahaan apa gitu kemudian um kerana hanya di bidang apa aja jadi sebenarnya Indomobil grup ini memang bergerak di bidang otomotif jadi kalau bapak ibu tahu kita ada produk-produk otomotif seperti Nissan kemudian Suzuki Audi kemudian juga yang brand yang lebih tinggi VW dan Audi juga dan beberapa truck seperti Hino dan kemudian ada di bidang finance juga dan kita ini salah satu perusahaan di bawah naungan saling grup jadi saling grup ini banyak sekali perusahaannya mulai dari Indomobil Indomaret kemudian juga Indofood kemudian Indosemen dan yang Superindo dan yang lainnya gitu jadi sebenarnya kita ini anak-anak perusahaan dari saling grup dan kemudian kenapa kita membawa teach class karena pertama tadi pun mungkin sudah kelihatan sudah dijelaskan kalau Indonesia ini terus bertumbuh dan dunia pun terus bertumbuh kita nggak bisa ngikutin kemauan kita gitu kita harus melihat apa yang dunia butuhkan yaitu kemampuan untuk berbahasa Inggris globalisasi yang terus terjadi di mana banyaknya sekarang investor asing contohnya kayak mobil listrik yang udah mau masuk ke Indonesia kita butuh banyak komunikasi pastinya dengan pihak luar oleh karena itu kita disitu menggunainya komunikasi yang paling basic gitu internasional yang digunakan yaitu bahasa Inggris kalau kita melihat di Indonesia berdasarkan data memang Indonesia ini ada di urutan ke 61 dimana kita ini level bahasa Inggrisnya ini masih cukup rendah dan kalau kita bagi-bagi ini ke beberapa daerah kita ini ada daerah Jawa Barat dimana ini masih yang low-nya gitu ya masih cukup rendah tingkat kemahiran bahasa Inggrisnya dan kalau kita lihat disini juga kita punya banyak peluang dari bahasa Inggris baik itu kita dapat beasiswa kuliah luar negeri kemudian juga kita mungkin bisa mendapatkan peluang pendapatan yang lebih tinggi 30-50% kalau dari kompas.com dan juga dari kompas Siana mengatakan bahwa bahasa Inggris ini sangat penting loh bagi dunia kerja jadi tadi seperti yang misalnya bilang kesempatan kita pun untuk dapat develop gitu berkembang di banyak hal ini sangat banyak dan ini beberapa pekerjaan yang bervariasi di industri-nya masing-masing kegunaan bahasa Inggrisnya itu setinggi apa sih jadi kalau kita lihat dari yang paling rendah mungkin kayak security kemudian juga bagian logistik ataupun beberapa sektor publik kebanyakan masih menggunakan bahasa Indonesia karena itu kan kebanyakan kliennya orang-orang lokal sendiri kemudian mulai naik lagi ke bagian yang rendah ada otomotif, telekomunikasi kemudian juga di bagian energi masih agak rendah dan mulai lagi naik ke moderate and high kalau kita lihat ini di bagian konsultasi pekerjaan professional service yang kita berikan ataupun misalkan di hotel kita banyak ketemu bule kemudian juga di bagian olahraga, entertainment kita harus bisa tampil dengan menggunakan bahasa Inggris itu kebutuhan bahasa Inggrisnya otomatis lebih tinggi dibandingkan bidang-bidang yang lainnya dan sebenarnya tantangan orang Indonesia yang kita lihat adalah dijual komunikasinya jadi kita ini gak mampu untuk berbicara dan juga gak mampu untuk mengemukakan pendapat dalam bahasa Inggris nah ini tuh diperkuat dengan data dari media-media contohnya di berita satu bilang kalau orang Indonesia ini gak jago dan gak jago untuk presentasi dan bahasa Inggris dan kemudian di Oke Zone juga bilang kalau pinter grammar belum tentu lancar untuk berbahasa Inggris nah kesulitan umum kita dalam belajar bahasa Inggris itu biasanya apa aja sih faktor internalnya biasanya kita itu gak pede saat bicar bahasa Inggris kemudian kita kurang rusak kata, kurang vocab grammarnya masih ancur-ancuran mungkin kemudian kita gak ada motivasi kemudian juga kita sulit untuk menghafal dan faktor eksternalnya mungkin kalau kita lihat kita gak ada lingkungan yang bahasa Inggris karena mungkin di daerah Karawang kayak kata Miss Erna tadi jarang sekali kita ketemu foreigners atau bule gitu ya dan kemudian juga kita gak ada feedback yang spesifik bisa kita mungkin untuk evaluasi diri kita kemudian juga kita ini mungkin lebih banyak belajarnya jadi kita bingung nih yang benar yang mana yang salah yang mana gitu dan biasanya faktor-faktornya dari sekolah yang pertama biasanya memang kita ini belajarnya ini cenderung berbasis buku fokusnya grammar jadi kurang waktu conversationnya kemudian juga kalau kita melihat di beberapa daerah ada ketidakmerataan, akses pendidikan, teknologi dan juga pengen geografis yang kemudian menjadinya gak merata gitu ya ada beberapa daerah kayak Jakarta yang udah maju banget Inggrisnya pasti lebih bagus dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi mungkin yang juga aksesnya kurang baik nah kemudian hal ini semua nih yang ngebuat anak-anak tuh jadi pasif malu berbicara dan takut berbuat salah jadi mending anak-anak tuh kebanyakan diem dibanding mereka ngomong karena mereka takut salah nah kalau kita lihat ada perbedaan di kota besar dan kota kecil yang menjadinya ada kesenjangan jadi biasanya kalau bahasa Inggris di kota besar itu kualitasnya lebih baik karena tadi aksesnya itu lebih mudah dan kemudian di kota besar ini biasanya cenderung lebih mahal dan juga tidak dapat diakses oleh semua orang kalau misalkan di kota kecil karena itu Teach Cash with Oxford ini hadir karena kita ini menyediakan sebuah inovasi pelatihan bahasa Inggris yang membantu anak-anak untuk fokus di conversation gitu fokus untuk belajar bicara karena kita berkolaborasi antara Indomobil dan Oxford University Press nah keunggulan-keunggulan kita yang pertama itu kita ini belajarnya ini secara aktif itu mendengar dan berbicara kemudian kita menggunakan guru native dari Amerika yang aksennya itu bukan aksen British karena aksen British akan lebih susah untuk dipelajari oleh orang Indonesia jadi kita sebagai beginner mungkin atau intermediate kita lebih cocok untuk belajar dengan orang Amerika terlebih dahulu gitu ya supaya aksennya mungkin kita hati aksen Amerika dan guru Amerika kita ini bersertifat TESOL dan kemudian juga kita menggunakan konten terbaik yaitu dari Oxford University Press dan cara belajar kita itu alami yaitu oral dan juga written tapi kita ini lebih fokus di oralnya jadi listening dan speaking jadi cara belajar kita ini sebenarnya seperti cara belajar bahasa Ibu karena kalau kita melihat anak-anak di usianya yang masih kecil mereka sudah bisa ngomong padahal mereka belum bisa belum belajar caranya menulis gitu nah ini type of classnya kita akan menggunakan yang di in class ini di dalam kelas tapi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk situasi corona seperti ini kita pun akan provide menggunakan via zoom online seperti yang kita gunakan saat ini jadi baik itu ada kendala ada kendala dalam kehadiran di kelas ataupun tidak kita akan melakukan pembelajaran dengan efektif jadi satu guru nanti akan mengajarkan ke satu kelompok kelas antara 20-30 anak dan kemudian di dalamnya ada fun learning activities aktiviti-aktiviti yang menyenangkan mungkin adanya role play, discussion, games, quiz dan di situ kita ingin membangun anak-anak untuk belajar percaya dirinya terbangun terlebih dahulu gitu ya di awal-awal nah materi belajar yang kita gunakan dari Oxford yaitu kita ini untuk SMP ini kita menggunakan get ahead get ahead level 1, 2, 3 sesuai dengan tingkatannya masing-masing dan yang menaik dari ketiga konten yang kita gunakan ini konten ini digunakan lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia untuk belajar bahasa Inggris sehari-hari yang paling mudah untuk diaplikasikan oleh kita nah manfaat berbahasa Inggris secara aktif sendiri pertama kita melihat adanya PD dari kita meningkat kecerdasan kognitif kita meningkat kemampuan kita untuk beradaptasi terutama dengan orang-orang bule mungkin ataupun dengan eksekutif yang biasanya ngomongi bahasa Inggris dimana kita pasti ada nilai diri yang bertambah kemudian kesempatan dan peluang kita dapat mulai dari biasiswa, karir, usaha pasti akan lebih banyak beberapa mitra kami yang sudah bekerjasama kita udah kerjasama banyak sekali dan kebetulan memang kita paling banyak base-nya ini di area Jawa Barat tapi di Bali juga kita ada kemudian kita udah masuk ke Sulawesi di Medan kita ada Universitas Santo Tomas kemudian di Bandung kita bekerjasama dengan UNPAR dan kita terus untuk berkembang Bapak-Ibu semua kemudian juga kita udah 2 tahun kerjasama dengan Talenta dan Putra Nirmala yang merupakan sekolah dengan namun nganiasan yang sama yaitu Salib Suci dan mereka melihat bahwa feedbacknya ini sangat baik dan orang tua pun sangat senang dengan adanya program kami di akhir pembelajaran anak-anak akan mendapatkan sertifikat Bapak-Ibu semua jadi sertifikat ini anak-anak akan dapatkan ketika nilainya diakumulasikan dan kemudian ternyata nilainya ini melebihi ataupun pas dengan standar yang kita butuhkan jadi kalau misalkan anak-anak lulus mereka akan mendapatkan sertifikat sertifikat ini tentunya akan membantu anak-anak untuk apply ataupun mencari pekerjaan di beberapa di beberapa perusahaan yang tentunya juga bekerjasama dengan kami karena kami ini ada perusahaan yang sangat besar dan kita ini punya beberapa partner juga jadi kita ini membagi-bagikan database kami ini karena setiap hasil yang diperoleh anak-anak akan terakam dalam database kami dan kita akan membagikan ke perusahaan-perusahaan kami jadi perusahaan kami pun dapat melihat oh kira-kira yang perusahaan butuhkan ini anak-anak yang level bahasa Inggris yang di level berapa ya jadi otomatis sertifikat ini pasti akan lebih men-support anak-anak ke depannya dan ini adalah perjalanan dari anak-anak selama satu tahun pembelajaran mulai dari yang pertama yaitu nanti ada registration kemudian nanti masuk ke 14 kali pertemuan kali 50 menit kemudian nanti ada midtest-nya jadi ada UTS-nya juga nanti UTS-nya itu ada dua part jadi part pertama yaitu ada oral test jadi nanti setiap anak kebagian satu persatu untuk ngomong dengan guru US-nya baik itu antara 5 sampai 10 menit nanti mereka akan ngomong sama guru US-nya dan kemudian juga kita ada test tertulisnya kita nanti akan gunain tablet kemudian masuk ke lessons-nya lagi belajar lagi kemudian masuk ke final test final test-nya juga sama tadi ada oral test sama ada test tertulisnya dan kemudian ketika semuanya sudah selesai kita akan graduation anak-anak akan mendapatkan sertifikat di akhir pembelajaran jadi kalau misalkan bapak ibu semua orang tua ngeliat bahwa oh sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris ini seberapa mahal sih dengan teachers to Oxford sebenarnya ini pembelajaran kita ini sangat-sangat terjangkau karena yang pertama dengan tadi ada yang tambahan biaya kegiatan yang dibilang sama sekolah itu dengan ada yang pembelajaran kami kalau kita bandingkan atau kita compare dengan beberapa kursus-kursus di luar kayaknya kalau harga sekitar yang kayak seratus ribuan kayak gitu udah gak mungkin masuk itu ya perbulannya karena kalau kita ngeliat beberapa kursus di luar ini kayaknya harganya udah nyampe ratusan ribu atau sampai jutaan kalau kita lihat di Jakarta itu sampai belasan juta harganya itu dan kemudian kalau kita bandingkan biasanya itu beberapa kursus fokusnya itu hanya belajar ke grammar sedangkan conversation-nya kurang apalagi kita ini menghadiri gurunya bule dari US pasti harganya ini sangat-sangat mahal tapi kita udah press harganya udah kita compress kita udah kerjasama dengan Oxford kita udah kerjasama dengan Indomobil kita udah cari jalan keluarnya dan kita ini harganya ini memang sangat-sangat terjangkau dan Bapak-Ibu semua pasti gak bakal nemuin harganya yang sangat terjangkau untuk belajar conversation bahasa Inggris sebaik ini jadi mungkin itu sekian Bapak-Ibu yang bisa saya share untuk kali ini dari program Teach Class of Oxford jadi saya harap dengan adanya program ini di SMPI bisa ngebantu bukan cuma anak-anak tapi gurunya juga nanti sama-sama kita belajar budaya bahasa Inggris supaya nanti anak-anak kalau kita lihat mungkin nanti udah mulai menggunakan bahasa Inggris gitu di keseharian mungkin itu sekian presentasi dari saya saya kembalikan lagi ke Miss Erna terima kasih silahkan kalau ada pertanyaan ataupun masih ada kebingungan silahkan memberikan pertanyaan ke kami bisa melalui chat atau bisa langsung bisa ditanyakan ke Pak Handi apabila masih ada satu dua hal yang masih bingung nih seperti apa sih tersiskes itu sendiri bisa langsung dijawab oleh Pak Handi silahkan Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk bertanya nanti akan dijawab oleh Pak Handi oh ya ada pertanyaan dari Bu Enofiana ini masuk dalam jam pelajaran atau waktu tersendiri silahkan Pak Handi terima kasih oke jadi pembelajaran ini tidak akan menggantikan pembelajaran yang Miss Erna lakukan ke murid-murid jadi nanti mungkin kita masukkan program ini sebagai program English Conversation jadi Miss Erna nanti masih pebelajaran yang memang sesuai kurikulum yang dibutuhkan yang dari pemerintah sendiri mungkin nah dari kita ini paling kita butuh waktu sekitar 50 menit untuk menggunakan program ini dan program ini memang kita udah kerjasama-sama sekolah agar wajib untuk diberikan ke semua anak-anak dan memang seperti mungkin nanti schedule-nya kayak gimana nanti kita akan diskusikan lagi dengan sekolah tapi sepertinya ini akan masuk ke dalam jam pelajaran seperti itu ya nanti rencananya memang kami akan masukkan ke dalam jam pelajaran gitu ya mungkin akan dibagi waktu kelas 7 hari apa kelas 8 hari apa dan kelas 9 hari apa gitu tapi tetap masuk input dalam jam pelajaran gitu ya Pak ya betul baik terima kasih Bu Novyana atas pertanyaannya oke dari Bapak-Ibu sekarang yang lain apakah masih ada yang mau ditanyakan kalau sambil menunggu yang bertanya mungkin saya minta izin untuk memberikan beberapa penegasan gitu ya mungkin Bapak-Ibu beberapa orang tua bertanya-tanya karena kaitannya ini dengan pelajaran nanti seperti apa jadi Bapak-Ibu program pengembangan bahasa Inggris untuk anak-anak kita ini tidak mengurangi jam belajar mereka bersama Miss Erna tadi Miss Erna sudah sebutkan jadi nanti ada jam khusus conversation class di jadwal pembelajaran anak-anak di tahun pelajaran 21-22 nah ada pun seperti tadi sudah disampaikan Bapak-Ibu bahwa pembelajaran ini sangat penting karena lebih menitik beratkan kepada conversation penumpulan anak-anak dalam conversation seperti yang saya sudah suka dari beberapa orang tua suka ngerasa minder nih anak-anak kita sebetulnya pinter bahasa Inggris tapi pada saat ketemu dengan teman-temannya dari sekolah yang lain dari luar kota kok mereka sudah justice padahal sebenarnya secara konten anak-anak kita sudah dibekali untuk bagi pelajaran inggris hanya PD-nya belum dapat nah untuk menjawab itu maka selip suci bekerjasama menggandeng pitch case ini yang terutamanya Bapak-Ibu tadi sudah dijadikan oleh Mr. Hadi bahwa pitch case ini juga link-nya ke Oxford bagaimana kita paham bahwa Oxford itu dalam hal pengelolaan bahasa Inggris sudah dalam dunia jadi menjadi kebanggaan kita bahwa kita bisa bekerjasama dengan Oxford nah untuk itu Bapak-Ibu karena ini adalah satu layanan tambahan yang mana akan menjadi akhirnya akan menjadi satu hal yang dimiliki plus dari sekolah maka untuk tahun depan itu kalau tahun ini Bapak-Ibu tidak ada karena memang masih masa pandemi dan kegiatan pembelajaran lebih fokus pada kegiatan pelajaran maka uang kegiatan itu tidak ditarik di tahun ini gitu ya namun untuk tahun pelajaran 21-22 sekolah dan saya sudah menetapkan bahwa kita akan menerapkan atau menetapkan adanya uang kegiatan dimana salah satu komponen uang kegiatan tersebut adalah which case ini yang akan masuk di dalam kegiatan pembelajaran putra-putri Bapak-Ibu nah mungkin sudah bertanya bu berapa gitu ya pasti itu kalau rantau pasti akan selalu bertanya nah Bapak-Ibu untuk kegiatan pembelajaran ini nanti pembayarannya itu adalah untuk satu tahun pelajaran jadi bukan perbulan atau pertatap muka tapi untuk satu tahun pelajaran besarannya adalah satu juta rupiah untuk selama satu tahun nah lalu bagaimana sistem pembayarannya nanti uang tersebut akan dikelola bersama dengan uang kegiatan yang lain gitu ya karena tidak hanya bahasa inggris tapi nanti ada beberapa komponen uang kegiatan yang lainnya yang mana sekolah sudah menyesuaikan Bapak-Ibu artinya tahun depan itu beberapa kegiatan-kegiatan yang belum pasti kita lakukan contohnya outing gitu ya kita masih belum berani untuk mengajarkan anak kita outing secara offline gitu ya itu kita tidak akan terapkan di situ di uang kegiatan lalu mungkin untuk kegiatan keperamukaan itu juga kita tidak tarik jadi ada beberapa komponen-komponen yang lainnya yang tadinya kalau yang anaknya di kelas 89 mungkin sudah punya pengalaman gitu ya untuk uang kegiatan ini namun untuk kegiatan komponen-komponen uang kegiatan yang masih belum memungkinkan untuk anak-anak tatap muka itu tidak akan kita tarik nah seperti itu Bapak-Ibu nah ada pun nanti totalnya besar uang kegiatan seperti apa nanti akan kami atau sekolah sampaikan di dalam pertemuan orang tua siswa di awal tahun ajaran dan ada surat edarannya namun yang pasti untuk tahun depan komponen pembelajaran bahasa Inggris bersama dengan Teach Cash ini sudah masuk dalam komponen uang kegiatan besarannya adalah 1 juta ya Bapak-Ibu ini worth it sekali apalagi saya juga sudah dua kali saya di presentasi tapi saya selalu menemukan hal yang baru dan jadi semangat semacam semangat yang baru buat saya keyakinan bahwa kita pasti bisa anak-anak kita pasti akan mampu dan nanti dampaknya Bapak-Ibu tidak hanya kepada siswa tadi seperti misalnya sampaikan guru-guru kami pun juga belajar jadi karena bahasa Inggris itu perlu ada iklim yang diciptakan jadi kalau hanya anaknya dengan netifnya saja nanti di luar kelas mereka belajar tidak dibiasakan kembali menggunakan bahasa Inggris akhirnya mereka tidak tidak terbiasa dan untuk menciptakan iklim tersebut Bapak-Ibu Bapak-Ibu guru juga sama-sama belajar seperti dengan anak-anak harapan kita kalau tadi sudah dijelaskan bahwa dengan biaya 1 juta itu saya sudah seringkali ikut kursus Bapak-Ibu dan saya sangat yakin harga ini sangat murah apalagi langsung dengan netifnya Miss Erna saya sudah melihat auranya itu langsung excited melihat Miss Erna tadi karena memang ini hal yang sangat jarang kita lakukan di tempat kursus pun kita tidak menemukan netif jarang dan kalaupun ada harganya so expensive jadi mari kita sambut program sekolah dan niat baik dari Teach Cash dan Oxford ini untuk supaya orang Indonesia juga lebih fluenti dalam berbahasa Inggris maka semoga program ini di 21-22 disambut dengan baik oleh orang tua dan anak-anak itu tambahan dari saya Miss Erna terima kasih khusus ke atas pemuatan dan penjelasannya sangat luar biasa oke dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang mau ditanyakan tentang program-program dari Teach Cash belum ada ya mungkin dari saya Pak Handi mungkin kalau saya mungkin sudah ada beberapa yang saya tahu informasinya mungkin saya akan apakah setiap setiap proses 7, 8, dan saya akan mendapatkan murah yang sama atau yang berbeda Pak? oh iya untuk gurunya terutama kan pastinya ini mungkin bisa jadi kayak di hari Senin atau dalam saat yang sama bisa jadi ada banyak sekali guru yang mengajar gitu Bapak Ibu jadi kalau misalkan kita dengan satu guru aja kayaknya gak bakal cukup gitu ya jadi otomatis kita ini pasti pastinya berbeda-beda gitu setiap kelas tapi bisa aja ada kelas 7A mungkin dengan kelas 8B mungkin bisa jadi itu gurunya ini sama misalkan tapi nanti kita kebanyakan gurunya akan berbeda-beda gitu untuk yang ngajarin unit SMP jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa oh ternyata ada feedback-feedback nih saran gurunya ini kurang aktif untuk bisa support anak-anak nanti tinggal kasih tahu aja ke kita biar kita nanti mendorong gurunya lagi supaya misalkan lebih ngebuat anak-anak seneng gitu dengan pelajaran ini gitu mis jadi bisa jadi pertemuan ini dengan pertemuan minggu depan berbeda gitu atau bagaimana Pak atau sama kalau misalkan pertemuan per minggu depan per minggu depannya biasanya kita untuk satu unit terus sama gitu baru misalkan naik level bisa jadi itu beda gitu tapi kalau misalkan dalam satu tahun biasanya gurunya ini tetap sama kecuali gurunya ini ternyata oh ada sakit gitu misalkan jadi minggu ini digantikan dulu dengan guru yang lainnya gitu sih terima kasih Pak Nandi ini ada pertanyaan dari Regina Felis atau mungkin orang tuanya ya untuk anak-anak yang kelas 9 akan mengikuti programnya itu full satu tahun atau tidak gitu karena kami itu kalau biasanya di bulan April ya bulan April itu adalah saat-saat terakhir anak-anak kelas 9 belajar di sekolah artinya sudah ada ujian akhir di sekolah nah apakah program ini akan sampai satu tahun full atau bagaimana untuk yang kelas 9 oke jadi untuk yang kelas 9 nanti mungkin untuk kelas 9 dan juga mungkin ada beberapa yang kelas 12 mungkin karena banyak kegiatan gitu ya di pembelajaran nanti saya akan coba discuss lagi nih dengan kepala sekolah dengan tim dari Amerikanya juga kira-kira bagusnya gimana gitu ya mungkin kita bisa kompres gitu dari segi harga dan juga pertemuannya atau misalkan jadi lebih jadi cuma 14 pertemuan doang gitu tapi harganya juga pasti akan berkurang gitu nantinya nanti kita coba diskusikan lagi kalau misalkan memang bisa 28 pertemuan seperti biasa mungkin kita akan lakukan itu tapi kalau tidak memungkinkan nanti kita akan coba cari jalan tengahnya gitu seperti di perkecil pertemuan dan biayanya juga gitu terima kasih pertanyaan dan durasinya 50 menit jadi untuk satu minggu ada satu kali dan durasinya 50 menit total semua pembelajaran selama satu tahun nanti ada 28 kali pertemuan gitu mungkin bahas conversation lainnya mungkin sebagai informasi saja nanti di dalam kelas itu akan ditemani oleh satu orang guru ya Pak ya betul nanti tetap ada guru di satu kelas yang ngebantu anak-anak supaya anak-anak ini gak takut-takut dan malu-malu juga gitu terus juga dibantu juga nanti mungkin siapa tahu gitu anaknya kurang mengerti dengan yang dibicarakan oleh gurunya guru dari kelas ini nanti yang akan support anak-anak gitu terima kasih pertanyaannya sudah cukup terjawab sepertinya apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian silahkan saya Bu Erna ya silahkan sebenarnya tadi mau nanya sama Miss Jenny itu tadi terlambat sudah gak apa-apa selamat pagi ya selamat pagi ya selamat pagi saya latar belakangnya orang tua murid juga guru juga kesiswaan juga seperti itu cuman saya mau berbicara mungkin tentang kesiswaan ya kalau kesiswaan itu kan di dalamnya ada unsur marketingnya juga ya Pak Handi mungkin nanti sebenarnya sih pengennya seminggu dua kali ya Pak Handi cuman mungkin itu nanti berhubungan dengan yayasan mungkin ya seperti itu cuman mungkin kalau belajar bahasa itu kan belajar budaya ya Pak bisa dihasilkan juga etika yang baik yang punya nilai menunia misalnya gini aja kali kita orang Indonesia orang timur mengizinkan tangan kiri dipakai padahal tangan tangan kiri bisa digunakan misalnya untuk rest hand dan lain-lain itu mungkin bisa diselipkan ya diantara pembelajaran itu maksudnya untuk nilai budayanya seperti itu mungkin ada nilai plusnya gitu ya Pak Handi kemudian yang kedua untuk kita belum tatap muka mungkin via zoom mungkin beberapa anak memang istilahnya how to ask our students on camera gitu ya beberapa siswa banyak yang off camera seperti itu bagaimana trik-triknya untuk para teacher teach cats untuk mengatasi hal tersebut biar anak itu mau bicara gitu beda ya dengan tatap muka kalau tatap muka kita melihat body language-nya lihat anaknya ekspresinya kalau zoom itu kan tidak ya semoga nanti dengan tiket anak-anak bisa lebih aktif ya Pak seperti itu minimal ya mau on cam kamera seperti itu karena ini memang istilahnya kerjasama kita dengan tiket program unggulan kita juga karena di Kerawang itu dekat dengan Jakarta banyak sekolah-sekolah unggulan juga yang sudah mau masuk Kerawang dan istilahnya itu pesaing-pesaing kita ya Pak semoga tiket bisa istilahnya masuk ke dalam pembelajaran kita dengan yang lebih oke sehingga Selamat Riyadi punya nilai yang lebih unggul dengan tiket tersebut itu aja sih karena semoga bisa berjalan seperti yang kita harapkan untuk kerjasama ini ya thank you Miss Erna and Miss Tunggandi ya ya terima kasih Bu Elis ya jadi seperti yang Bu Elis tadi sampaikan betul sekali nanti meskipun pembelajarannya kita akan secara online ataupun di rumah kalau bisa memang dibantu juga dari orang tua supaya nanti dinyalain gitu kamera anak-anaknya supaya gurunya pun tetap ngerasa oh anak-anak komunikasi ini berjalan dengan baik nanti gurunya akan maksimalin juga gitu untuk anak-anaknya bisa menyalain kamera juga tapi mungkin harus dibantu juga dari sisi orang tuanya kalau misalkan nanti dari anak-anak nih agak males gitu atau malu-malu gitu sama guru bulenya nah ya jadi saya harap juga memang pembelajaran ini lama-lama nanti bisa meningkatin kemampuan kepercayaan diri dari anak-anak itu sendiri sih seperti itu ya dan nanti juga mungkin betul seperti Bu Elis mungkin kalau misalkan dari anak-anak dari sistem pembelajaran yang udah kita terapin mungkin kita nanti dari matematinya ada belajar mungkin sedikit budaya-budaya ataupun pembelajaran mengenai apapun itu dan anak-anak pun sebenarnya bisa bertanya gitu ke guru dari Amerikanya oh sebenarnya kalau di Amerika misalkan tempat yang harus dikunjungi itu di apa nanti feel free aja gitu untuk ngobrol sama guru US-nya mungkin begitu ada lagi mungkin dari Bapak-Ibu semua yang ingin ditanyakan silahkan Bapak-Ibu kalau masih ada yang masih belum jelas ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas ya sepertinya sudah cukup jelas ya Pak Handi ya apa yang ada di Bapak-Ibu Pak Handi terima kasih sekali Pak Handi atas terima kasih kesempatan untuk bisa mengenal discuss lebih dan juga apa yang sebetulnya akan diajarkan nanti di discuss di tahun lancar yang depan gitu ya semoga kerjasama kita akan berlanjut ya Pak Handi ya ya betul membutuhkan proses ya Pak ya betul karena untuk belajar bahasa Inggris kita pastinya gak mungkin bisa instan juga setiap pembelajaran pasti kan harus step by step gitu ya kami juga mempercayai itu selalu membutuhkan proses apalagi di bahasa asing buat kami buat kita semua gitu jadi kalau kita sudah berproses lebih lama pasti akan menjadi lebih bisa begitu ya Pak Handi ya oke Bapak-Ibu sekarang kalau misalnya masih ada pertanyaan ditunggu sebentar lagi masih kurang dari jam 11 ya kira-kira sepertinya sudah cukup jelas Pak Handi terima kasih semua atas segala perhatian dan kerjasama dari Pak Handi yang sudah ditawarkan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ya Pak Handi terutama untuk penjadwalan kemudian untuk hal-hal yang terakhir selain ya baik sempat tanya ke sekolah ataupun kita bisa disini bersama oke kalau memang tidak ada pertanyaan lagi kita akan cukupkan sekian sekian untuk yang acara parenting kali ini Bapak-Ibu Siska apakah ada tambahan sebelum kami kita menutup itu foto dulu ya Bu Erna Mr. Handi jangan out dulu ya ya cukup Bu Erna dari saya cukup oke terima kasih banyak dan juga orang tua sekalian sesi kedua sudah berakhir semoga sudah cukup membagi memahami tentang program kami kita masih di depan Bu Renita saya kembalikan lagi waktu dan tempat ya Bu Renita terima kasih sekali mohon maaf mohon maaf kalau saya banyak-banyak salah dalam perkataan terima kasih terima kasih terima kasih Mr. Handi terima kasih Mr. Erna Bapak-Ibu orang tua dan calon orang tua siswa kelas 7 serta Bapak-Ibu guru wali kelas yang telah bergabung di webinar kali ini saya Renita Hutapia selaku perwakilan dari SMP ISR mengucapkan mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti acara parenting dari pagi tadi hingga pada siang hari ini kami mohon maaf Bapak-Ibu apabila ada kata-kata atau kekurangan selama acara berlangsung dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan sebelum kita tutup kegiatan webinar ini kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Miss Ayut ya Miss Ayut dan akan diakhiri dengan sesi foto bersama silakan Miss Ayut kita berdoa terima kasih Ibu Renita Ibu Bapak saya akan pimpin doa penutup secara katolik dan menggunakan bahasa Indonesia marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Loh Kudus amin Allah Bapak yang maha baik kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikanmu yang senantiasa boleh kami alami dari pertemuan awal sampai pada akhirnya hari ini semoga apa yang telah kami rasakan bersama dalam pertemuan baik sesi satu maupun yang sesi dua semoga semuanya bisa kami pahami dengan baik dan pada akhirnya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing sehingga kami boleh maju berkembang bersama dengan anak-anak kami terima kasih atas kehadiran para narasumber dari sesi pertama dan kedua semoga para narasumber juga keberikan selalu kesehatan dan keberikan anugrah terbaik kepada mereka sehingga mereka pun bisa berkarya dimanapun mereka dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebentar lagi kami akan meninggalkan Zoom meeting ini dan kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing kiranya berkat melimpah atas diri kami semua apapun yang akan kami kerjakan dan kami lanjutkan sepanjang hari ini sungguh berkenan di hadapanmu dan di hadapan sesama kami akhirnya ya Bapak kami menyerahkan seluruh aktivitas kami kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasamu karena engkau lah Tuhan kami ini dan sepanjang masa amin dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin thank you Miss Renita thank you Miss Ayut Bapak Ibu saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi form evaluasi karena itu sangat penting bagi kami untuk mengadakan event-event selanjutnya dengan arah sumber yang sama atau dengan yang berbeda mohon diisi nanti setelah zoom ini berakhir sekarang kita foto bersama Miss Ellis siap ya oke baik Bapak Ibu dipersilakan untuk meng-onkan kameranya biar kita foto bersama juga dengan Mr. Henry ya boleh Bapak Ibu untuk on camera dulu sebentar aja ngegaya aja dulu ya boleh pakai gaya bebas siap satu dua tiga layar pertama sudah kemudian slide kedua Miss Renita ya Bu Betty Bu Fiona dan lain-lain Alfred ya Bu Titi boleh siap sip ya senyum smile ya Bapak Ibu mau weekend nih ya sudah terima kasih Miss Renita terima kasih Bapak Ibu sampai jumpa sampai bertemu di pertemuan selanjutnya selamat beristirahat bye bye terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bu Elis Bu Siska Bu Renita you're welcome Miss Titi semangat buat besok TK amin Siti ya nanti kita telah Bu Dewi confirm sama Mr. Handinya gitu soalnya kayaknya Mr. Ken sama Mr. maksudnya Mr. Kennya masih sakit jadi dipastikan lagi kayaknya tadi Miss Jenna bagus tuh lebih orangnya lebih apa sih lebih enak gitu orangnya kayaknya gak terlalu kaku Miss Titi Miss Titi I think I think it's better for you to speak to her personally okay okay I will inform I will tell her okay yeah thank you I will tell her that you will maybe make a phone call or you want to speak a little bit about tomorrow okay thank you is you all the best thank you wow dari yang tidak suka jadi suka good job jangan suka gitu thank you ya kita dulu kursus bareng I live ya yeah thank you bye 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 Bu Ica, kita ngadain ngedit jam berapa, Bu Ica? Jam makan siang? Setelah makan siang ya? Jam berapa satu? Setengah satu kali ya? Setengah satu di mana, Bu Ica? Di ruangan masing-masing, kan? Zoom. Ya, oke. Oke, terima kasih, Bapak-Ibu. Bye-bye. Just make sure that we have downloaded the application. Ada di itu, Bu. Di mana, Teh? Drive. Just make sure that all of us have downloaded the application. I don't know. Make sure that I downloaded the application. Kemarin aku di-downloadin Pak Agung. Saya nggak tahu ya, kalau ada yang tahu, tolong dibantu. Saya jadi download orang tua apa enggak? Download apa, Bu? Kan saya bagian orang tua. Bukan download orang tua berarti. Videonya. Oke, can we discuss it later? So, can we just leave? Insidenkal ya, saya ya. Ini udah selesai? Oke ya. Udah, bye. Thank you, bye-bye. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.